Salatiga Jawa Tengah menciptakan inovasi masker yang disebut sebagai masker anti-kejahatan. Yang disebut sebagai anti-kejahatan ini karena masker itu bergambar sketsa wajah pemakai serta ditambah fitur kode QR yang berisi data diri si pemakai masker. Kegiatan memotret wajah ini adalah bagian awal dari proses pembuatan inovasi masker yang dibuat oleh Wiranto, seorang warga Salatiga Jawa Tengah. Hasil foto wajah kemudian dicetak menjadi materi gambar pada kain yang akan dijahit menjadi masker. Pandemi COVID-19 mewajibkan semua orang memakai masker. Namun tak jarang memakai masker disalahgunakan sebagai alat mengaburkan identitas untuk melakukan aksi kejahatan. Untuk mencegah hal seperti itulah Wiranto menciptakan masker ini yang dinamakan Smart Identity Masker. Desainnya dicetak sesuai dengan wajah pemakai sehingga wajah aslinya bisa diketahui. Yang cukup canggih, masker ini dilengkapi dengan kode QR yang bisa menyimpan data diri pemilik masker, termasuk riwayat penyakit dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Wiranto menyertakan masker ciptaannya ini ke lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan berhasil menjuarainya. Dari masker tersebut selain identitas wajahnya ketahuan juga identitas-identitas lain yang tidak bisa ditampilkan di masker seperti tanggal lahir, apakah dia berstatus positif COVID atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi intinya barcode itu adalah akses orang lain untuk mengetahui identitas dari pengguna masker jika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Masker ini diharapkan bisa mencegah aksi kejahatan sekaligus lebih mudah untuk mengetahui riwayat penyakit jika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan dalam penanganan medis. Yulianto melaporkan dari Salatiga, Jawa Tengah.